Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Kejaksaan akan mengajukan kasasi terhadap vonis pengadilan negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan sekaligus anak mantan anggota DPR Ronald Tanur. Kejaksaan menilai pertimbangan hakim tidak masuk akal. Kejaksaan negeri Surabaya akan mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan kecewa terhadap putusan tersebut yang juga menimbulkan reaksi keras di tengah publik. Sebelumnya, jaksa menuntut Ronald Tanur hukuman 12 tahun penjara karena didilai terbukti menganiaya dan membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Yang menyatakan bahwa korban kematiannya karena ada luka di sana. Nah sehingga jika misalnya hakim hanya melihat dari sisi bahwa tidak ada saksi yang langsung melihat atau karena pengaruh alkohol, saya kira ini kurang tepat. Nah kemudian, kalau kita lihat secara logika hukumnya dan fakta-fakta yang ada bahwa pada saat kejadian ini kan antara korban dengan terdakwa itu berada pada waktu dan ruang yang sama. Kemudian ada fakta yang menyatakan percekcokan antara pelaku dan korban. Kemudian pelaku melakukan penamparan atau pemukulan terhadap korban. Nah termasuk yang apa yang ditunjukkan oleh CCTV dan PISUM itu ya. Nah sehingga kalau kita lihat fakta-fakta ini seharusnya hakim melihat ini harus lebih komprehensif. Sebelumnya Ronald Tanur dituntut menganiaya kekasihnya di Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia di sebuah tempat karaoke di Surabaya Oktober 2023 lalu. Ronald menganiaya korban dengan botol minuman keras, lalu melindas tubuh korban dengan mobil. Kasus ini sempat menarik perhatian publik terlebih Ronald Tanur merupakan anak dari mantan anggota DPR, Edward Tanur. Sementara itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin Erintuah Damanik membebaskan Ronald Tanur dengan pertimbangan Dini meninggal bukan karena dianiaya. Melainkan kerusakan lambung akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Kuasa hukum keluarga korban akan melapor ke Mahkamah Agung, Komisi Judisial hingga KPK atas vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Vonis bebas dianggap mencederai keadilan, padahal bukti-bukti telah menunjukkan terdakwa menganiaya korban. Kecewa dan prihatin tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memfonis bebas terduga pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan pacarnya sendiri Dini Sera Afrianti di sebuah klub malam di Surabaya Oktober 2023 silam. Tim kuasa hukum korban akan melaporkan tiga orang tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum akan melaporkan kasus vonis bebas kasus pembunuhan itu ke Komisi Judisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena diduga ada permainan uang dalam vonis bebas itu. Kami merasa sangat kecewa, sangat prihatin, dan tentunya kami mengecam keputusan yang dilacakan oleh tiga Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan kasus pembunuhan itu apa nih mas? Ya tentunya dengan bukti-bukti yang sudah cukup jelas, dengan berbagai macam saksi yang sudah diadilkan di persidangan kemudian disini sebebas. Sementara disitu ada seorang perempuan yang meninggal dunia karena adanya dutaan pengadilan iayaan dan pengumuman, kemudian tasakannya dibuat sebebas. Ini sangat-sangat mencederai keadilan yang ada di Kabupaten Negeri Surabaya. Ya kemudian tidak lanjutnya? Kami akan melaporkan Hakim, di Kabupaten Majelis Hakim ini kepada Badan Pengadilan Hakim di Mahkamah Agung, lalu juga melaporkan kepada Komisi Judisial. Selain itu hasil, ponis bebas terhadap terdakwa anak anggota DPR RI Edward Tanur yang disampaikan tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu 24 Juli 2024 kemarin,